Saya memastikan keuangan meskipun kita bergeser, kemampuan keuangan kita mulai sangat menurun tajam. Karena ada 540 miliar bergeser dari belanja barang jasa termasuk belanja modal. Terumasuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lain digeserkan 540 miliar untuk membayar P3K. Kita memang ada dana 370 miliar rupiah digeserkan. Sehingga saudara-saudara sekalian saya ingatkan 2024 saudara-saudara para PA tidak akan mendapatkan kegiatan yang signifikan. Akan mengalami penurunan sekitar 80% dari mulai anggaran 2023 ke 2024 akan mengalami penurunan sekitar 80% termasuk dinas yang melaksanakan pelayanan dasar infrastruktur dasar misalnya EUPR.